Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel youtube idapar Disini aku membahas seputar jualan online Dan rekomendasi toko yang harganya super murah Dan pastinya bisa untuk dijual lagi Buat temen-temen yang udah subscribe Terima kasih banyak udah nonton video-video aku Dan buat temen-temen yang baru gabung Perkenalkan nama aku Ida Jangan lupa nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notifikasi Kalau aku upload video baru Oke disini di video hari ini Aku mau share aplikasi apa aja sih Yang harus dimiliki oleh Pemula yang mau jualan online Buat temen-temen yang pengen tau Aplikasi penting apa aja yang harus dimiliki Langsung simak video berikut ini Oke jadi Di aplikasi yang pertama yang harus dipunya Yang pertama itu adalah aplikasi jualan online Nah aplikasi jualan online ini adalah Aplikasi yang akan kita gunakan Untuk kita berjualan Yang pertama misalkan ada instagram Ada facebook Ada WA Kemudian ada tiktok Ada youtube dan lain-lain Jadi di media sosial itu Kalian boleh jualan sebanyak-banyaknya Apalagi di zaman sekarang ya Semua sosial media bener-bener trend banget Misalnya kita mau jualan baju Dengan menggunakan youtube Misalkan bikin video Atau yang lain-lain Atau misalkan di tiktok Itu juga kan banyak banget peminatnya Atau misalkan mau di instagram Di WA dan facebook Facebook juga kan luas banget jangkauannya Apalagi sekarang facebook Udah ada facebook marketplace Terus whatsapp Udah ada whatsapp bisnis gitu kan Bener-bener dimudahin banget ya Kalau misalkan kita mau jualan online Itu adalah aplikasi yang wajib dipunya Oleh temen-temen yang baru mau jualan online Terus yang kedua aplikasi marketplace Nah aplikasi marketplace ini juga penting banget Apalagi kalau misalkan temen-temen nih Gak punya modal Tapi pengen jualan online Pastinya ambil barang dari marketplace Yaitu nge-dropship dari marketplace Contohnya mau nge-dropship dari shopee Mau nge-dropship dari tokopedia Mau nge-dropship dari lazada Atau misalkan mau nge-dropship dari blibli dan lain-lain Jadi masih banyak banget ya marketplace-marketplace Yang memang banyak produk-produk Yang ada di dalamnya itu Dan harganya itu banyak yang murah-murah juga Jadi kalian bisa pilih nih Marketplace yang mana aja Yang menurut kalian cocok Kayak gitu temen-temen Kemudian aplikasi yang ketiga Yang harus kalian punya adalah Aplikasi mbanking Nah aplikasi mbanking ini Penting banget Aduh aku aja nih pengalaman dulu Kalau misalkan ada orderan Sepertinya tuh kayak gampang ya Cuman kalau misalkan sebelum punya mbanking Kalau ada orderan Eh aku udah transfer nih Kita harus nge-checknya ke ATM gitu kan Itu jauh banget Maksudnya ada waktu gitu untuk jalan ke ATM Dan lain-lain gitu Tapi setelah aku pake mbanking Lumayan alhamdulillah lancar dan cepat Kalau misalkan ada yang bilang Aku udah transfer ya Nomilnya segini Kita langsung cek aja di mutasi rekeningnya Ada gak sih orang tersebut transfer gitu Karena sekarang ini kan lagi marak banget ya Bilangnya udah transfer Tapi belum Masuk ke rekening Gak tau sih caranya gimana Cuman kadang banyak ada foto-foto Apalagi kalau misalkan Di beberapa aplikasi Ketika ada yang order Kita tuh gak kenal misalkan orangnya Tapi Kita akan melakukan jualan online Atau jual beli online Dengan orang tersebut Kadang kan misalkan Ini ya bukti transfernya Nah kita harus cek bener-bener Di mbanking kita gitu Daripada kita pulang pergi kan Ke ATM kan itu ribet juga ya kan Jadi mending lebih otomatis Pakai mbanking Untuk teman-teman yang pemula Yang bakalan jualan online kan Apalagi kalau misalkan Kita gak dropship Harus transfer Dan kemudian Harus Kayak misalkan masukin Saldo ke Shopee Pay Atau misalkan ke Tokopedia Dan lain-lain Kayak gitu ya teman-teman Supaya lebih memudahkan aja gitu Kemudian yang keempat Adalah aplikasi ekspedisi Nah buat teman-teman nih Yang jualannya gak di marketplace Kalau misalkan jualan di marketplace Kan udah pasti ya Itu udah ada nominal Misalkan udah ada harga ongkirnya gitu Tapi kalau misalkan teman-teman Yang jualan di Facebook marketplace Atau misalkan Yang jualan di WA Atau misalkan yang jualan di Instagram Itu kan gak ada ongkir ya Jadi kalian bisa cek Di aplikasi ekspedisi Ini misalkan mau ke area Jawa Barat Ke Sukabumi misalkan Itu kalian bisa langsung cek aja gitu Di ekspedisi Kisaran atau estimasi Harga ongkirnya berapa Kayak gitu ya Jadi lebih memudahkan kita juga gitu Aplikasi yang selanjutnya adalah Aplikasi yang kelima Aplikasi yang kelima adalah Buku Kas Nah buat teman-teman pemula nih Biar gak ribet kita catat-catat di buku Atau misalkan nih Kadang kita lagi pergi kan Di buku kas ini Kalian bisa nyatat pengeluaran Pemasukan Jadi kalian juga bisa nyatat Siapa yang order nominalnya berapa Nanti dijumlahin Blah-blah-blah Udah lumayan lengkap juga ya Di buku kas ini Daripada nih Kadang kan aku juga Orangnya tuh suka Kayak nulis Misalkan oh si ini order sekian Harganya sekian-sekian gitu Tapi kan kalau misalkan Kita lagi pergi-pergian Atau misalkan lagi di mana Dan lupa bawa buku catatan Tapi kan kalau HP Pasti kan selalu bawa Nah bisa langsung aja Dicatat di aplikasi tersebut gitu Misalkan orderan yang sekian Tanggal sekian Harganya sekian gitu Nah jadi lebih mudah aja Biar gak usah Bawa buku catatan kemana-mana Dan biar gak ribet gitu Dan aplikasi yang keenam Adalah aplikasi PixArt Nih kalau menurut aku Sebenernya sih ini opsional aja ya Buat temen-temen yang suka ngedit-ngedit foto Yang bakalan dijual Itu bisa banget pakai PixArt Karena ini tuh lebih mudah aja Dan lebih gampang Kalau menurut aku ya Kalau misalkan nih kita mau Bikin variasi-variasi Misalnya bajunya mau disatu-satuin Terus backgroundnya mau dibikin polos Misal warna kuning Terus misalkan mau dibikin estetik juga Itu bisa banget pakai PixArt teman-teman Jadi kalau menurut aku Tutorialnya juga lebih mudah Dan juga Selain lebih mudah Produk kita juga dibikin cantik Sama aplikasi PixArt ini Gitu Jadi buat temen-temen yang pengen download Silahkan langsung ke Playstore Oke semuanya Jadi tadi adalah beberapa aplikasi yang wajib Kalian punya untuk temen-temen Yang baru mau jualan online Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, share video Youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye selamat menikmati